Badan SAR Nasional belum memiliki solusi untuk mengangkat bangkai kapal dan para korban KM Sinar Bangun dari Dasar Danau Toba, Sumatera Utara. Basarnas mengaku berencana untuk meminjam peralatan milik kementerian atau lembaga agar bisa mengevakuasi korban dari kedalaman 450 meter. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hari ini pasca penemuan bangkai kapal dan korban yang tenggelam di Dasar Danau Toba. Proses pengangkatan dan evakuasi KM Sinar Bangun membutuhkan cara yang ekstra serta peralatan yang memadai. Namun hingga pagi tadi Basarnas masih belum punya cara untuk melakukan hal tersebut. Basarnas berencana akan meminjam peralatan untuk mengangkat kapal dan korban dari Dasar Danau. Kita akan melanjutkan lagi, terus bagaimana ini memikirkan untuk menariknya itu. Bagaimana memikirkan untuk mengevakuasi para jenazahnya ini. Baru kita pikirkan ini. Kita mudah-mudahan, saya mohon doa harus itu dari rekan-rekan semuanya, dari masyarakat untuk kita bisa menemukan jalan, karena itu kedalamannya kan cukup dalam. 450 meter. Korban-korban itu berada di, jenazah-jenazah itu berada di kedalaman sekitar 455. Di luar kapal. Terima kasih telah menonton!